Intro Halo pemirsa ragam kuliner, ketemu lagi dengan saya Gung Banana Dan hari ini kita ada di seputaran SMA, ada kampus dan lain-lain Nah kita hari ini akan melihat ada makanan-makanan apakah di sekitaran sini Apakah makanan-makanan berat atau makanan ringan atau makanan yang khusus atau makanan yang unik Pokoknya ikuti keseruannya tetap di Ragam Kuliner Halo pemirsa Ragam Kuliner Di jalan di sini tadi, kita sudah melihat-lihat, saya sudah jalan dari sana sampai sini Kemudian saya menemukan ada sesuatu di sini Ya ini adalah cenil goreng telur Nah ada apa dengan cenil goreng telur? Karena kita melihat banyak sekali makanan-makanan di street food yang ada di sekitaran kampus dan sekoran sekolahan di sini Nah kita bisa geser dulu karena ternyata memang jalan yang saya pakai ini benar-benar di pinggir jalan raya Nah di sini sudah mulai rame, ada street food namanya cenil goreng dan per biji itu harganya adalah Rp 250.000 coy Nah saya mau masuk saja, kita mau kenalan, kita mau beli Tapi saya bawa uang nggak ini, bentar Waduh, Pak produsen, sangat hanya Rp 2.000 pemirsa Apakah dengan Rp 2.000 itu kita bisa membelinya? Kita lihat saja Pak, nah ini kan Pak Sintan tadi Pak Siman, Pak ini harganya saya punya uang Rp 2.000, cuma Rp 2.000 pemirsa ternyata dengan street food di sini Rp 2.000 dapat berapa ini Pak? Rp 2.000, Rp 1.000 isi 4 Rp 1.000 isi 4 Oh, akhirnya Rp 2.000 isi 4 Oh, ternyata Rp 1.000 isi 4 Pak, jualan sudah lama? Rp 1.000 Berapa tahun di sini? Rp 1.000 Oh, dulu keliling Jadi dulu keliling, Solo, Palur, terus Kartosuro, muter Oh, kampung-kampung saja Buka mulai jam berapa Pak di sini? Rp 1.000 Jam? Sampai jam 6 Sampai habis ya Pak ya? Nah, perhari itu Pak, rata-rata habis berapa kilo ini Pak, untuk bahannya Pak? Rp 1.000 Telur 10 Telur 10 kilo Wah, terus tepungnya? Rp 1.000 Gak mesti ya? Pokoknya banyak banget ya Pak ya? Pak, untuk pelanggan sendiri, rata-rata dari mana saja Pak pelanggan jenengan? Rp 1.000 Jauh-jauh Dari mana ini? Rp 1.000 Oh, Banyolali sampai... Oh, pemirsa ternyata street food ini yang namanya cenil goreng ini... Sudah... Dari... Oh iya... Oh, nonton ya Bu Wah, ini... Ibu... Ibu, namanya siapa Bu? Ibu, namanya siapa Bu? Bu Marni... Wah, itu ada Bu Marni... Itu membahasnya di sini... Nah, Bu Marni, kenapa suka beli cenil goreng di sini Bu? Enak... Enak... Terus diponusi? Enggak... Kurah... Yang kurang meriah Mas... Kurang meriah ya... Dan ini pasti sehat ya Pak ya... Rekanannya... Buat cemilan... Nah, saya tubas Kalehewu Pak... Enggak... Pemirsa... Kalehewu... Ternyata dengan uang Rp 2.000 di kota Solo... Kita masih bisa mendapatkan jajanan yang enak... Jajanan yang luar biasa... Nah... Pak, bahan utamanya Pak dari cenil goreng ini... Pastinya apa Pak? Gantum... Gantum... Pati... Terus... Apalagi... Telur... Oh... Sudah jadi... Enggak... Saya... Enggak suka pedes... Nah, ini pemirsa... Seperti ini... Penampakan dari cenil goreng telur... Nah... Kita mau mencoba sekarang... Pak, saya coba ya Pak ya... Iya... Nanti kalau enak saya diponusi Pak... Oke... Hmm... Ya... Pak... Enggak pemirsa... Enggak enak banget... Hmm... Wah... Hmm... Sampai... Saya mau ngomong nggak bisa... Enggak pemirsa mau... Nyo Pak... Hmm... 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 Pak... Ini enak banget... Saya nanti kapan-kapan disini lagi... Ini karena saya... Seret Pak... Saya harus melanjutkan ke... Kuliner yang lain... Oke... Sukses buat... Penjendenan semuanya... Moga-moga lancar laris... Terzekini kata... Oke... Makasih ya Pak... Saya lanjut dulu... Bisa... Saya akan menuju ke... Kuliner selanjutnya... Tetap ikuti di... Ragam Kuliner... Terima kasih telah menonton!